Anda kembali menyaksikan Buletin Anews yang pemirsa menjelang bulan suci Ramadan 1442 hijriah petani nanas asal kota Prabu Muli, Subatra, Sulatan mengalami peningkatan penjualan hingga 50% dari hari biasa saja. Dalam satu kali panen, petani nanas Prabu Muli bisa menghasilkan hingga ratusan juta rupiah. Satu persatu pekerja memetik buah nanas yang siap panen untuk dikirim ke Pulau Jawa seperti Pasar Induk Ramadjati Jakarta dan Pasar Induk Jati Barang Jawa Barat. Para petani nanas asal Prabu Muli, Subatra, Sulatan ini mengaku mendapat berkah jelang mendekati bulan suci Ramadan dengan meningkatnya pemesanan hingga 50%. Bahkan dalam sehari pengiriman, mereka mampu mendapatkan penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Untuk satu buah nanas berkualitas baik, dicual dengan harga 4.500 rupiah. Naik dari harga sebelumnya, yaitu 2.500 rupiah. Di Pulau Jawa tadi kan Keramadjati itu Jakarta. Apa namanya Pasar Suh, Jati Barang kan Jawa Barat. Banten itu di Serang, Pasar Rauh. Ateng pun berharap ke depan pemerintah dapat mencari info store agar pabrik olahan nanas ada di kota Prabu Muli. Sehingga harga jual buah nanas di singkat petani dapat lebih meningkat lagi. Diketahui nanas kota Prabu Muli memiliki tekstur rasa yang manis dan gurih yang membuat berbeda dengan buah nanas pada umumnya. Selain dibuat kelimpik dan jus, nanas Prabu Muli juga sangat baik untuk dibuat selain nanas karena rasanya manis. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, INEWS, Maborkan.